Hai di video kali ini gua mau buat video soal baterai nih baterai iPhone dan baterai iPad jadi intinya gua pengen nunjukin ke kalian nih sebesar apa sih baterai iPhone dan baterai iPad ini Oke langsung aja yang pertama kita bahas soal baterai iPad dulu nih jelas kalau baterai iPad kita bandingin dengan baterai iPhone itu dia jauhnya beda banget guys beda banget cuy kalian bisa lihat gini bedanya baterai iPhone baterai iPad baterai iPhone terkecil baterai terkecil bedanya segini nih ada yang lebih besar lagi yang ini 4440 mAh yang ini 6930 mAh baterai padua bedanya lumayan banget jauh tapi ini cuman spek gue bukan ngomongin daya tahan ini gua mau ngomongin angka speknya aja nah yang kedua gue pengen compare dengan antara iPad dan iPhone itu nggak bisa di compare mana yang lebih irit karena mereka tuh beda pemakaian beda multitaskingnya jadi yang kedua gua mau bahas soal baterai iPhone nih gua mau nanya nih ke kalian ada yang tahu gak baterai iPhone paling besar yang mahalnya tuh iPhone berapa ada yang tahu kalau ada yang tahu mungkin kalian bener-bener iPhone user aja jadi baterai iPhone terbesar adalah 6 plus kenapa 6 plus kalian ada yang percaya ada yang percaya bahwa baterai paling besar adalah iPhone 6 plus atau ada yang bisa jawab kenapa 6 plus kenapa bukan 7 plus kenapa bukan 8 plus kenapa bukan 6 plus nah mari kita lihat datanya ini bukan kata gue ya kata data dan data ini kata spek langsung dari Apple nah untuk baterai iPhone 6 plus itu 2915 mAh nah kalian bisa lihat sini baterai iPhone 6 plus 2915 mAh kalian kelihatan Nah untuk baterai 6s plus cuman 2750 mAh kita makin baru lagi untuk baterai iPhone 8 plus cuman 2675 mAh Nah kenapa sih makin kecil makin baru malah makin kecil guys ada yang tahu kenapa iPhone makin baru makin kecil baterainya kenapa yang paling besar tuh baterai iPhone 6 plus padahal baterai padahal iPhone 6 plus itu udah tergolong old iPhone udah salah satu HP yang sudah kategori tua sudah berumur tapi kenapa yang megang mAh terbesar kategorinya masih 6 plus harusnya varian makin besar varian makin baru maksud gua makin besar mAh baterainya seperti Android mAh makin iPhone makin HP-nya makin baru makin besar mAh-nya jadi yang pertama iPhone meskipun mAh-nya berkurang setiap mereka keluarin produk baru itu mereka upgrade-nya itu nggak hanya hardware aja tapi software aja jadi antara software dan hardware itu dicocokkan sehingga kinerja baterainya itu lebih irit jauh lebih irit Nah itu yang pertama soal kedua dari sisi hardware ya kenapa makin irit karena kita ambil contoh iPhone 7 nah karena iPhone 7 iPhone 6s ke atas contohnya 6s dan seterusnya dan 7 dan 8 dan iPhone 10 iPhone 10 kalian tarikin tahu berapa mAh-nya iPhone 10 baterainya cuma 2700 16 mAh nah iPhone 10 itu baterainya ada dua piece dan kalau digabung keduanya itu 2700 16 mAh kenapa nggak bisa lebih besar dari 6 plus dan kenapa tetap 6 plus paling besar dibandingkan iPhone iPhone terbaru karena yang pertama gua kasih contoh di iPhone ini misal iPhone 7 itu udah ada teknologi 3D touch yang ngebuat baterai itu nggak bisa besar kenapa karena 3D touch itu memakan space di dalam iPhone iPhone misalnya tipisnya segini taro lah anggaplah 8 mili nah untuk LCD nya aja 3D touch 3 mili tebal lah alhasil space tebal baterainya itu itu berkurang kalian tahu kenapa 3D touch memakan space kita ambil langsung LCD iPhone 6s nah ini LCD iPhone 6s dia ada teknologi 3D touch ada teknologi 3D touch sehingga tebelnya itu semakin tebal karena ini LCD udah ditambah LCD ditambah backlight nya ditambah lagi teknologi 3D touch jadi ini sensor 3D touch nya jadi ini makin tebal kalian bisa lihat ini makin tebal kalau kalian sudah pernah bongkar iPhone 6 dan 6s kalian bisa bandingkan bahwa LCD 6s itu jauh lebih tebal alhasil itu spes antara baterai dan LCD itu semakin sempit alhasil Apple mengecilkan emang hanya sedikit saja sehingga tebal baterainya itu lebih tipis dibandingkan 6 plus biasa dengan 6s tapi untuk iPhone 6 plus dan ke 6s itu masih bisa baterainya dituker jadi baterai iPhone 6 plus yang 2915 mAh bisa ditukar ke iPhone 6s plus nah 6s plus yang baterainya itu cuma 2750 mAh jadi kalian kalau mau upgrade baterai 6s plus belilah baterai iPhone 6 plus yang Ori dan kalau mau dapetin yang Ori itu tersedia cuman copotan dan kalau buat copotan itu kalau nggak salah kesehatannya cuma 98% kalau nggak salah paling bagusnya nah jadi kenapa semakin baru semakin tipis emah hanya karena kedua hal tersebut karena emah itu buat iOS nggak menjamin awet enggaknya karena semakin banyak eh bugs di software tersebut semakin banyak baterai yang terserap semakin banyak aplikasi yang dijalankan semakin banyak baterai terserap semakin banyak memori yang disimpan semakin banyak baterai terserap jadi disitulah insinyur-insinyur Apple mungkin sudah mengetes Kenapa bisa segini Kenapa bisa segini Nah semoga informasi ini bermanfaat buat kalian Oh ya satu lagi nih guys satu lagi sekalian nambah informasi aja misalnya kalian beli baterai iPhone kita ambil contoh iPhone 6 saja kita ambil contoh iPhone 6nya aja kebetulan ini iPhone 6 gue ini baterainya udah tak ganti bukan yang originalnya lagi nah tadi di data tadi itu kelihatan bahwa iPhone 6 originalnya itu datanya itu 1800 mAh 1810 mAh kalau nggak salah tapi di baterai originalnya itu bentar kita lihat lagi kalian bisa lihat di sini 1810 mAh iPhone 6 nah coba kita lihat baterai grade yang bukan ori berapa mAh ke dapatnya ini kondisi kesehatannya 100% artinya kalian bisa lihat sini kesehatan 100% artinya ini baterainya fit bener-bener fit sefit fitnya 100% nah ini dapat mAh nya cuma 1751 mAh jadi perbedaannya itu signifikan hampir beda ada 100 mAh dia lebih kecil 100 mAh dibandingkan baterai originalnya jadi yang kedua tuh PR nya tuh kalau kalian punya iPhone terus baterainya udah gantian ya jelas nggak sawit original lagi nah satu lagi bahwa mAh itu nggak ngejamin keiritan gimana kalian Oke thank you for watching asylator mix video sampai jumpa di video gue berikutnya kalau ada yang kurang tambahin aja pasti banyak yang kurang nih video kalau ada yang mau ditanyain tanyain aja di kolom komentar cuman maaf banget nggak bisa fast respon di kolom komentar pasti gue balesin kalau udah bisa ngebalas ya oke thank you for watching asylator mix video bye 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 bye